Nah jadi harus gimana kita sebagai, apa ya, ini bukan orang marketing, tapi semua orang bisnis gitu ya. Yang pertama kita harus ngerti flow-nya gimana, kayak air harus dicari, ngalirnya kemana. Pastiin kita ada di aliran flow itu, produknya, call to action-nya gitu ya. Kalau kita mau dorong orang untuk bertransaksi, kasirnya ada di flow itu. Jangan kasirnya aja susah gitu ya. Button-nya juga gitu kan. Kalau di aplikasi itu, button-nya itu penting banget. Kalau button-nya jauh banget dari jempol kita, wah itu nggak enak gitu ya. Nah jadi bukan cuma rute jalan, tapi kebiasaan juga. Kita ngerti kebiasaan orang kayak gimana, akses untuk dapetin produk gimana, tombol di aplikasi juga tadi kayak gimana ya. Yang kedua adalah jangan nantang flow. Kalau harus nantang, harus kasih insentif. Harus bikin habit forming program, dan keep insentifnya sampai habitnya terbentuk. Dan yang harus diingat adalah, habitnya itu nggak boleh bergantung sama insentif. Karena kalau nggak, habitnya rontok ketika insentifnya hilang. Which kita kan nggak bisa terus-terusan kasih.